Saya tanya Bang Ambalin lah. Pak Jokowi ini sukses mengurangi kemiskinan, Bang. Sukses enggak, Bang? Pak Jokowi mengurangi kemiskinan. Oke, saya jawab. Kontrolnya bukan di Metro, itu Iqbal bertanya-nya. Jadi nggak usah ajukan pertanyaan itu di Metro TV. Bal, tempatkan tempatnya dengan baik, Bal. Kenapa nggak bisa jawab? Supaya nggak usah bermain-main di wilayah-wilayah ini. Saya tanya angka kemiskinan, nggak bisa jawab. Ini angka data, kita tanya data. Saya tanya, angka kemiskinan kita nurun, akan naik. Untung saya tidak ada di studio. Ini saya lawan kau semua, Iqbal. Ini saya lawan kau semua, Iqbal. Memang kalau hanya ngomong-ngomong saja itu memang terkesan ahli dan pandai banget. Pakai data, ngomongnya pakai data. Supaya Anda itu bisa juga mendidik masyarakat Indonesia dalam acara malam ini. Apa yang disampaikan oleh Bunga Balin tadi, kebalikannya. Kalau kita bicara data, kita bicara data yang kasat mata tadi aja dulu. Bahwa Pak Erlangga dan Pak Zulkifli Hasan membagikan bansos dan mengatakan untuk memilih anak dari Presiden. Nah ini yang kita lihat kasat mata, itu data. Kau mimpi, baru pertama kali kau lihat, undang-undang itu dibuat berdasarkan kesepakatan pemerintah dan DPR. Tadi saya agak kecewa hari ini dengan Bang Abalin ya, ngomongnya, eh kau ya, itu nggak pantas lah bagi seorang jubir istana. Itu di warung kopi bagusnya. Makanya saya kritik Pak Presiden, kok bisa nempatin orang seperti ini di istana gitu. Itu nggak pantas, kita mulai dari jubirnya aja lah. Nanti saya jawab. Tenang, nanti saya jawab kau. Jadi kita ini kalau berdialog harus dengan suasana yang santai. Kepala dingin gitu loh. Pak Jokowi-nya aja santai aja kok. Nggak bisa santai kalau caramu fitnah, caramu menuduh. Itu nggak bisa santai. Baik. Kalau kalian itu nggak bisa ditangkan dulu. Baik. Kalau tiba-tiba kau bicara seperti hari ini, makanya saya bilang nggak bisa hadapi kalian itu dengan tenang-tenang dan teduh. Karena kau menyebarkan fitnah, kau mengadu gompa orang, memfitnah orang tanpa data. Makanya saya lawan kau semua, Iqbal. Jadi nggak usah kau seperti orang-orang yang tidak bisa jawab. Kau kebicaraan data, Bang Kambalin. Saya tanya, untuk miskinan kita nurun, kita naik. Untung saya tidak ada di studio. Kita kasih tau kau. Bang Kambalin agak santai dikit, Bang. Ini bulan puasa. Dengerinlah satu-satu kita ngomong. Nggak apa-apa, Bang. Nggak usah penyusat. Jadi kalau kan terprosta presiden kan itu membawa ke negara. Nggak ada masalah, Bang. Minta aja, Bang. Tenang, ya kan. Jadi gini, ini kan faktanya udah jelas. Kemarin di sidang MK di video kan. Diputarkan video. Ada kepala daerah memakai atribut 02, joge-jge dengan lagu 02, tapi tidak ditindak. Kalau itu memang kita konsisten, harusnya ditindak itu. Dibuat inspektorat itu. Kenapa? Kok ada PJ kepala daerah melakukan itu? Nggak boleh. Tapi justru tidak ada penindakan. Inilah yang membuat dugaan. Bahwa memang ada aktivitas yang terstruktur. Ya, masif. Ya, sistemik. Karena apa? Karena buktinya ada kok. Ada orang joget-joget bagi-bagi sembako pakai warna 02. Tapi kan nggak bisa langsung menyalakan paslon ya? Makanya pertanyaannya. Itu ranah dari bawah. Ini kan udah kelihatan kemarin tuh. Ada nggak tindakan dari istana? Kok ada PJ kepala daerah ikut-ikutan dalam? Ditegur nggak? Ditegur nggak? Nah itu. Jadi menurut saya memang sabar. Sabar bang, sabar. Kita tuntaskan dulu statement dari bang Iqbal baru saya akan ke atas. Sabar. Baik. Silahkan. Tarik nafas ya. Silahkan. Saya tanya Bang Ambalin lah. Pak Jokowi ini sukses mengurangi kemiskinan, Bang. Sukses nggak, Bang? Pak Jokowi mengurangi kemiskinan. Saya jawab. Ya, silahkan. Saya jawab. Kontrolnya bukan di Metro itu Iqbal bertanyanya. Kenapa urusan kepala desa dan desa yang melakukan penyelengah terhadap japan-japan status jabatannya? Urusannya di MK. Urusannya di bawah seluruh. Kemiskinannya menurun, tetapi baksosnya naik. Itu yang saya bilang, fungsi DPR-nya Anda fungsikan di parlemen. Saya pernah DPR, jadi saya tahu. Jadi nggak usah ajukan pertanyaan itu di Metro TV. Please. Bal, tempatkan tempatnya dengan baik, Bal. Kenapa nggak bisa jawab? Supaya nggak usah bermain-main di wilayah-wilayah ini. Bukan. Ini bukan omong-omong. Kita bicara data. Saya tanya angka kemiskinan nggak bisa jawab. Ini angka data. Kita tanya data gitu. Oke, saya jawab. Tidak usah ajukan pertanyaan itu kepada saya dan Dev di Metro TV, termasuk kepada Afi. Tidak penting. Bansos itu tidak bisa, dan TSM itu tidak bisa terlepas dengan rangkaian-rangkaian yang lain. Bukan hanya Bansos. Saya menolak hanya untuk membicarakan Bansos di sini. Ada nepotisme di situ. Ada anak presiden yang maju di situ. Ini kan permasalahannya di situ. Awal dari permasalahannya kan di situ. Nepotisme, abuse of power, salah satunya menggunakan anggaran dan negara dan membagikan Bansos yang begitu banyak, lebih banyak daripada waktu-waktu sebelumnya di waktu kampanye dan pemilu. Nah ini yang kita lihat kasat mata. Itu data. Kasat mata itu data. Tidak ada yang hoax, tidak ada fitnah di sini. Saya mau menggantikan fitnah. Semua masyarakat bisa melihat. Tolong saya lagi bicara. Oke, bang, bang, bang. Tidak ada yang mengembang jabatan yang begitu tinggi, begitu terhormat, tidak memantaskan dirinya. Seperti saya sedang bicara dipotong begini, kan nggak pantas. Adakah Anda data menunjukkan bahwa yang Anda sampaikan itu terakhir-akhir lepansinya ada yang terpilih Anda. Tadi kan seperti dikatakan, ada survei yang mengatakan, 60% mengatakan bahwa pemilih dari Pak Prabowo lain yang menerima Bansos. Berkanding sudah menangkau cerita tentang biasa diri dan proses yang tidak benar, di situ kesalahanmu cara berpikir, Ciko. Manipolitik itu dilerang, manipolitik itu dilerang, karena dia berefek dalam tendensi masyarakat untuk memilih. Prosesnya sudah berjalan, keputusannya ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, final and binding. Mereka sudah berdebat, mereka sudah tampil, berkampanye ke sana kemari. Begitu digelar pemilu, kalian kalah, kau ribu tentang prosesnya. Kau bicara tentang dinasti, kau bicara tentang tidak etisnya anak presiden ikut jawab pres. Tidak boleh karena anak presiden ikut jawab pres, ikut pres calon presiden. Apakah anak mereka tidak boleh, apakah anak mereka tidak boleh, apakah anak mereka tidak boleh. Kita balikkan kepada teman kita, karena tidak ada etika ini, saya rasa akan disetujui oleh sebelah dunia. Itu caramu berpikir, salah Ciko. Enggak, bagaimana anda yang salah. Jangan penuh kebencian, kau bicara. Saya harus menguruskan diri sebagai pejabat, itu salah. Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Muhtar Ngabalin mengatakan kehadiran empat menteri di Sidang Sengketa Gugatan Pemilu di Mahkamah Konstitusi atau MK memperjelas soal penyaluran bantuan sosial saat pemilu. Jadi jelas, semua menteri menjelaskan tentang proses bantuan sosialnya, anggarannya, kemudian diperuntukkan untuk apa. Rakyat dalam keadaan menderita, sehingga bantuan sosial itu jelas, ujar Ngabalin. Pada Jumat, MK memanggil empat menteri kabinet Indonesia maju, yakni Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini untuk dimintai keterangan seputar penyaluran bantuan sosial saat pemilu. Ngabalin menilai keterangan empat menteri itu melengkapi apa yang dibutuhkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini adalah Hakim MK. Sejak awal kami juga sudah ada tanggapan bahwa apa-apa yang disampaikan Bapak dan Ibu Menteri itu akan memperjelas langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dengan Bansos dengan anggaran yang disepakati oleh DPR, ujarnya. Lebih jauh terkait dengan dana kemasyarakatan Presiden, Ngabalin mengatakan bahwa Presiden mempunyai pertimbangan tersendiri dalam penyalurannya. Pertimbangan itu salah satunya diambil berdasarkan data yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi publik, yang selama ini dilakukan kantor stak Presiden melalui program KSP Mendengar. Jangan lupa bahwa apa yang dilakukan Presiden Jokowi Dodo itu adalah berdasarkan data. Kami di KSP, Pak Muldoko atau Kepala Stap Kepresidenan membuat kegiatan KSP Mendengar. Itu untuk menyerap seluruh aspirasi masyarakat. Dengan begitu, Pak Muldoko melaporkan kepada Presiden sehingga Presiden tahu mana yang tepat sasaran dan apa yang harus dilakukan. Jelasnya, dalam sidang MK pada hari ini, salah satu menteri yang hadir yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, menjelaskan bahwa anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden Jokowi bukan berasal dari anggaran perlindungan sosial atau perlinsos, melainkan dari dana operasional Presiden. Pernyataan Sri Mulyani itu untuk menjawab pertanyaan Hakim MK Saldi Isra, terkait dengan asal alokasi dana kunjungan Presiden dan dana bantuan kemasyarakatan dari Presiden. Menku menjelaskan, bahwa dana operasional Presiden diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 48 tahun 2008, yang diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 106 tahun 2008. Sementara itu, dana kemasyarakatan Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara No. 2 tahun 2020. Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menilai penyaluran bantuan sosial atau bansos merupakan masalah dalam pemilihan pejabat. Masyarakat cenderung memilih calon yang memberikan barang atau uang. Maka, KPK mengimbau, agar penyaluran bantuan sosial 2 bulan atau 3 bulan sebelum pilkada dihentikan. Menanggapi itu, Juru Bicara Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Pranomo Mahfud MD atau Ganjar Mahfud Ciko Hakim menilai pernyataan KPK semakin membenarkan adanya kecurangan pemilu dengan penggunaan bansos. Benar, pernyataan KPK semakin mengafirmasi adanya kecurangan pemilu dengan menggunakan bansos, tegas Ciko kepada media Indonesia pada Rabu 20 Maret. Ciko menyebut penghentian bansos imbauan KPK juga kurang tepat, lantaran masih banyak masyarakat hidupnya bergantung dengan bansos dari pemerintah. Apalagi masyarakat yang tergolong masuk dalam golongan kemiskinan ekstrim, tutur Ciko kepada media Indonesia pada Rabu 20 Maret. Namun, Ciko menyayangkan sikap KPK yang baru bereaksi ketika tahapan pemilihan presiden telah selesai. Tetapi yang kita sayangkan, memang selama ini bansos ini dijadikan alat politik, sehingga dikaitkan dengan seakan itu pemberian salah satu paslon atau pendukung kandidat tertentu dalam kontestasi politik, tegas Ciko. Tentunya, pengaturan jadwal dan jumlah yang tepat, serta tepat sasaran lebih penting utama dikedepankan untuk kedepannya, tambahnya. Namun, Ciko mengaku tetap mengapresiasi dengan positif apa yang disampaikan KPK, karena itu bagian dari upayanya menjauhkan penggunaan uang negara untuk kepentingan segelintir kelompok, orang maupun keluarga.